Ring piston ini ada aturannya ya teman-teman ya Jadi kita tidak boleh menaruh posisi celah ring shaker ini di sembarang tempat Apalagi sampai celah sama celah bertemu misalnya ke sini Celah ini ketemu sama celah ini Nanti kompresi akan bocor melewati sini Akan mengurangi tekanan kompresi Walaupun tidak terlalu besar bocarnya Tapi ini akan menambah potensi ngobos Jadi pemasangannya ini kita bagi 3 Membentuk sudut 120 derajat Adalah cara memasang piston pada sendernya Dan di sini pemasangan ring piston ini harus kita perhatikan Susunannya bagaimana Ini pemasangan tidak bisa dicampur ngawur seenak sendiri Tidak bisa ya karena ini adalah membantu untuk kerapatan kompresi Jadi begini pemasangannya Ini di setang shaker Ini ada tulisan isusu Ada tulisan isusu Ini hadapnya depan Terus ini sejajar dengan cowakan yang ada di piston ini Ada cowakan ini Ini menandakan posisi depan Hadap ke arah silenter 1 Berarti ke sana Terus penyusunan ring shaker itu begini Ini ring shaker ini jumlahnya 3 Ring shaker uli Ring shaker kompresi nomor 2 Ring shaker kompresi nomor 1 Ini pemasangannya kita bagi 3 Sehingga Membentuk sudut 120 derajat ya 120 derajat per Per celah Nah berarti Kalau kita memasang Ini namanya pen shaker Pen shaker ini Posisinya disini Jadi Ini ringnya kita posisikan disini Ring uli Terus celah ring kompresi nomor 2 Kita jajarkan ke gini Ke sini Ke arah sini Membentuk sudut 120 derajat Jadi Kalau ini pen shaker Ini ring shaker uli Celahnya disini Ring shaker kompresi nomor 2 Disini Ring kompresi nomor 1 Ini nanti celahnya disini Jadi kita bagi menjadi 3 Begitu teman-teman Karena kalau Celah ini bertemu Ini akan menimbulkan kebocoran kompresi Walau sedikit Tapi akan mengurangi tekanan kompresi Biar contoh ya Menggunakan ring piston kompresor Ini kalau Pistonnya kita masukkan sini Ringnya kita masukkan sini Terus Alat ini diputar Gini Nah ini Plat ini akan memutar ke arah sini Kalau dibalik sini Berarti ini memutar ke arah kiri Otomatis Ring piston juga akan Keputar ke arah kiri Putarnya berapa derajat Nanti akan kita sesuaikan Jadi Kalau kita memasang Ring Shaker ini Kalau ini putarnya Ke arah kiri Ini kita geser Sedikit ke sini Seret sini Jadi Nanti kalau ini dikencangkan Seret Terus Mentok Ini posisinya Keputar ke kiri Sudah pas ke sini lagi Jadi begitu teman-teman Terima kasih telah menonton! Kita sodok Sodoknya jangan ragu-ragu keras Supaya masuk Awas ini tidak boleh tergores Kita ambil kapkan dengan tangan Jangan sampai Bautnya ini menggores Asper Dan ini Kancingan Ini ketemu kancingan di sini Kita beri pelumasan di sini Kancingan Ketemu kancingan Jadi demikianlah teman-teman Cara memasang Ring shaker Dan shaker Di dalam Silinder Itu caranya seperti itu Shaker itu Dipasang Di bolak-bol itu Sebenarnya bisa Misal Dihadapkan depan Dihadapkan belakang Itu tetap Bisa dipasang Tetapi hal tersebut Tidak diperbulikan Karena apa? Karena dalam Perancangan mesin Itu adalah Ada yang namanya Offset Tojuan offset itu adalah Untuk memperkecil Gaya gesekan Antara shaker Dan silinder Saat Mesin bekerja Misalnya pada saat Langkah usaha Itu Piston itu cenderung Mendorong Terdorong Ke arah Sisi silinder Sehingga Akan terjadi Keausan Di Sisi samping Piston Begitu Jadi maka itu Para insinyur perancang Itu Mengatur Supaya hal tersebut Tidak terjadi Cara dan apa? Dengan Mengatur offset Jadi Posisi Saker Atau Posisi penseker Itu sebenarnya Tidak berada Di tengah-tengah Antara Asker Dan Saker Itu tidak berada Dalam garis urus Tetapi Agak Dimajukan Atau dimunturkan Dengan tujuan Supaya Pada saat Langkah usaha Itu Gaya dorong Itu benar-benar 100% Kearah Asker Jadi Tidak Ada Istilahnya Atau Istilahnya Meminimkan Gaya Dorong Piston Kearah Dinding Selinder Itu tujuannya adalah Mencegah Keausan Yang berhebihan Nah Kalau digambarkan Dengan Seperti ini Ini akan sulit Ini Saya Carikan video Yang Antara lain Kerjanya Seperti itu Saya carikan Juga Dari Google Nanti Supaya Teman-teman Bisa Lebih mudah Memahami Ini adalah Suatu contoh Dari kerja mesin Seperti ini Pada saat Siker Menerima Pembakaran Ini ada Tenaga Siker itu Terdorong Mendorong ke bawah Mendorong askret Untuk berputar Selain itu Ada juga Gaya Ke belakang Selain Mendorong Askret Itu Siker juga Terdorong Ke belakang Seperti ini Sehingga Keausan Bagian situ Itu Akan Lebih besar Maka Dari itu Ini Posisi Dimajukan Supaya Dorongan Ke askret Itu Benar-benar 100% Memutarkan Askret Begitulah Teman-teman Maksud Dari Offset Nah Offset Itu Bermacam Macam Kadang Dari Pen Siker Kadang Dari Posisi Siker Maka Dari itu Siker Itu Tidak Boleh Terbalik Itu Karena Itu Kalau Terbalik Itu Akan Terjadi Keausan Dan Juga Menurunkan Daya Dari Mesin Karena Tujuan Adanya Offset Adalah Untuk Menciptakan Tenaga Yang Efisien Dan Keausan Yang Minimal Demikian Teman-teman Sedikit info Dari kami Semoga Ini bisa Bermanfaat Dan Selalu Tetap Pantengin Channel Dukun Mobil Nono Terima Kasih